Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua Sampu Rasun Rahayu, Rahayu, Rahayu Sahabat yang saya muliakan, terima kasih telah klik video ini Kali ini akan dibahas mengenai awal mula kemunculan Satrio Piningit dalam pemahaman masyarakat Sehingga dianggap sebagai mitologi yang terus berkembang penapsiran-penapsirannya dalam masyarakat Namun sebelumnya, dukung kami dengan subscribe, like, komentar, dan share video kami Agar kami dapat menyajikan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Jika sudah, mari kita lanjutkan Disadari maupun tidak, pembahasan mengenai Satrio Piningit ini sudah sangat lama Bahkan hampir setiap kali akan dilaksanakannya pemilu presiden di negara kita Pembahasan mengenai Satrio Piningit selalu hadir dan mendapat perhatian Para praktisi supranatural berlomba-lomba mengungkap rahasia dan teka-teki yang disampaikan Prabu Jayabaya tersebut Dan seringkali dikaitkan dengan hasil dari pemilu yang diadakan Tapi kenyataannya masih belum sesuai yang dinyatakan dalam ramalan tersebut Demikian juga dengan pemilu yang baru saja berlangsung Apakah presiden terpilih adalah Satrio Piningit sesuai yang diramalkan? Kita bisa menilai sendiri dengan mencocokannya dengan ciri pengangkatan Satrio Piningit sebagai pemimpin Satrio Piningit konon diangkat bukan karena melalui pemilu Melainkan secara spontan oleh masyarakat Dari poin ini saja sudah jelas bahwa presiden terpilih bukanlah sosok Satrio Piningit Dengan kenyataan tersebut, lalu apakah pembahasan mengenai Satrio Piningit berakhir begitu saja? Ternyata tidak Cerita tentang Satrio Piningit justru semakin ramai dan menarik Bahkan muncur prediksi dan tafsir-tafsir baru terhadap isi ramalan Prabu Jayabaya pada 12 abad yang telah berlalu Sahabat yang saya muliakan, kembali pada judul video ini Satrio Piningit lahir dari keresahan Mengapa begitu? Mari kita simak paparannya agar tidak salah paham Sebagai disclaimer, bahwa ini menurut pemikiran saya pribadi Seperti halnya judul tersebut, saat ini saya bahkan mungkin diantara penonton juga ada yang demikian Sedang merasakan keresahan yang belum menemukan jawaban Mari kita melihat dan mencermati kejadian-kejadian yang terjadi negara kita ini Bencana alam masih terus terjadi sidi berganti Penanganan hukum yang terkadang tumpul ke atas dan tajam ke bawah Penanganan kasus hukum yang tak kunjung usai dan berlarut-larut Kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela dan hampir tidak ada yang tuntas penanganannya Dan banyak hal lain yang terjadi di negeri ini Saya berpikir Tentu jika pemimpin bertindak tegas tanpa pandang bulu Maka kasus-kasus tersebut akan mudah untuk diselesaikan tanpa harus berlarut-larut Apalagi sampai timbul korban-korban baru Tentu pemimpin harus tegas dalam memberikan instruksi kepada bawahannya Pemimpin harus benar-benar netral dan adil dalam memutuskan suatu perkara Pemimpin harus menjadi penengah bagi rakyatnya Ia harus berada di tengah-tengah rakyatnya Mengerti apa yang menjadi harapan dan doa rakyatnya Dengan demikian pemimpin tidak akan timpang dalam memutuskan perkara Sebab kebijakan seorang pemimpin tentu akan sangat berpengaruh terhadap rakyatnya Hal-hal tersebut yang memicu keresahan di masyarakat Kepercayaan masyarakat kepada pemimpin yang semakin rendah Kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang terus menurun Sehingga muncul kembali harapan masyarakat akan munculnya pemimpin yang ideal Lahir dari kalangan masyarakat sendiri sehingga jelas mengetahui bagaimana keinginan rakyat Diharapkan mampu membawa nusantara ini menuju puncak kejayaan kembali Berdasarkan pada hal tersebutlah saya berpikir bahwa Satrio Peninggit sebenarnya adalah tokoh imajinatif Yang hadir dari keresahan masyarakat Satrio Peninggit sendiri bukanlah nama seorang Tetapi merupakan julukan yang diberikan oleh masyarakat kepada siapapun Kelak yang memimpin negeri ini sesuai dengan harapan masyarakat Seperti pernah saya paparkan sebelumnya bahwa Satrio Peninggit itu tidak pernah mengakui dirinya sebagai Satrio Peninggit Namun masyarakat dapat menyimpulkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya Dari cara pengangkatannya sebagai pemimpin Dari pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri Barulah masyarakat yang memberikan jurukan Satrio Peninggit Bagaimana menurut sahabat penonton semua? Apakah penonton sepakat dengan pernyataan saya? Mungkin saja di antara penonton ini ada yang benar-benar Satrio Peninggit Atau telah mengetahui calon Satrio Peninggit tersebut Tetapi tentunya tidak akan secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai Satrio Peninggit Jadi jika sahabat menemukan komentar yang menyatakan bahwa ia mengaku sebagai Satrio Peninggit Maka dipastikan itu adalah tidak benar Sahabat yang saya muliakan Sebagai seorang muslim kita tidak boleh mempercayai ramalan Tidak boleh berusaha mendahului takdirnya Namun tidak ada salahnya kita membicarakan perkara yang ramai dibicarakan oleh masyarakat Sebab dengan demikian kita akan mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat secara umum Mari kita berdoa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sebagaimana keyakinan penonton masing-masing Agar kelah kita dikirimkan pemimpin yang ideal Yang amanah akan janji-janjinya Yang mencintai rakyatnya Yang selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya Yang mampu membawa Nusantara menjadi negara yang maju dan disegani di seluruh dunia Ta'ayat makmur tanpa kekurangan sesuatu apapun Amin, amin, ya robbal alamin Sahabat, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Jika ada hal yang benar maka itu berasal dari petunjuk Allah SWT semata Namun jika ada hal yang salah itu murni dari kebodohan saya Untuk itu atas segala salah dan hilap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bilahi topi kual hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua Sampu rasun Rahayu, rahayu, rahayu Terima kasih telah menonton!